Perintah Maut Jelit 8. Dua butir air metu bening jatuh dari sepasang metu Kang Hon Ching, ia sangat terharu, kini ia berkata. Sekali lagi Kang Hon Ching mengucapkan banyak terima kasih, banyak bersyukur atas bantuan moral dan material dari para paman. Ada pun musuh itu terlalu berani, terlalu banyak, dan bila dipikir secara masak. Keadaan keluarga Kang saat ini sangat berbelit-belit. Untuk membuat penyelidikan yang sempurna, lebih baik tidak perlu dikerjakan oleh banyak orang, itu akan mengakibatkan bocornya rahasia kita. Yang penting kesehatanku sudah sembuh, keadaanku pun pulih seperti sedia kalah, dimisalkan bertemu dengan musuh tangguh aku sanggup menghadapinya. Datuk Selatan Kang Seng Fung memiliki ilmu kepandayan silat tinggi, walau dia sudah dibunuh orang, bohil musilatnya itu sudah diturunkan kepada putranya, terlebih Kang Hon Ching, bukan saja sudah mewarisi ilmu kepandayan Seng Ayah, dia telah mendapat didikan langsung dari neneknya juga memiliki ilmu aneh dari lain aliran, entah aliran dari mana yang didapat. Dengan ilmu kepandayan Kuo Sefen dan Jentek Chuan, tidak bisa banyak membantu usaha Kang Hon Ching. Karena itu, turut sertanya kedua jagohai yang peti ada-ada artinya. Mereka tidak ngotot dan tidak memaksa untuk turut serta pada perjalanan Kang Hon Ching. Baiklah, akhirnya Kuo Sefen mengalah. Kalau takut kesepian di tengah jalan ada lebih baik juga kau mengajak Goan Tian Hoat. Ilmu kepandayannya tidak bisa dibandingkan dengan ilmu kepandayan silatmu, tapi pengalaman Kang Owunya cukup luas, kecerdikan otaknya berada atasmu, ku kira dia mempunyai banyak macam aneka kera, ia memiliki ilmu mengubah muka, ku kira dia bisa membantu usahamu. Kang Hon Ching berkata, kalau paman bersedia dan rela membiarkan saudara Goan Tian Hoat turut serta, Bo Am Pue mengucapkan banyak terima kasih. Kuo Sefen mengurut jenggot dan berkata, nah, ajaklah Goan Tian Hoat. Seluruh hanggota. Hai yang P berdiri di belakangmu. Sekali lagi Kang Hon Ching mengucapkan terima kasihnya. Demikian putusan mereka. Ditinggalkannya surat untuk Tian Hang To Tiang, dikatakan bahwa luka Kang Hon Ching sudah disembuhkan, mereka pamit dan meminta diri. Meminta maaf atas kelancangannya yang tidak bertemu dengan ketua Kuan Ju Pak Yun Kuan itu lagi. Surat ini disampaikan kepada Tosu Kecil untuk disampaikan kepada pemimpin mereka. Bergegas rombongan Hai yang Pemi ninggalkan kelenteng Pak Yun Kuan. Kabut pagi mulai menipis. Di kota Kim Leng, orang mulai bangun dari tempat tidur mereka melakukan fungsinya sebagai manusia. Di depan gedung Datuk Selatan Kang Sang Fung almarhum yang megah, berdiri dua penjaga. Mereka mendapat tugas untuk menjaga keselamatan keluarga itu. Dua orang lainnya sedang membersihkan lantai batu, disikatnya keras sehingga mengkilap. Datuk Persilatan Kang Sang Fung memang luar biasa, walaupun orangnya sudah tiada, nama itu tetap harum. Gedungnya masih terjaga bersih. Ahli waris Kang Sang Fung adalah putera pertama dari seng datuk yaitu Toa Ko Kang Hon Ching yang bernama Kang Puh Ching. Pagi itu, di jalan raya dari jauh mendatangi seorang kakek tua dengan nampan di tangan, langsung menuju ke arah gedung keluarga Kang. Sebagai salah satu dari empat datuk Persilatan, gedung keluarga Kang itu terjaga ketat. Dua orang segera menyongsong kedatangannya si kakek tua. Ada apa salah seorang segera membentak? Seorang lagi yang ternyata kenal kepada kakek tua itu berseru. On Lo Sit, kau. Ya jawab si kakek tua. Aku. Mengapa mengantar sendiri bertanya penjaga keluarga Kang? Di mana pegawai mu itu? On Lo Sit adalah pemilik perusahaan bakmi. Dia langganan tetap dari keluarga Kang. Setiap pagi mendapat tugas untuk mengantar bakmi pangsit. Biasanya siyao ticu yang mengantar. Hari itu siyao ticu sakit. Maka On Lo Sit harus mengantar sendiri. On Lo Sit membungkukan badan dan berkata. Selamat pagi, ibu siyao ticu sakit. Kemarin malam dia minta permisi pulang. Kang Toa Kong Cu sudah biasa makan bakmi pangsit kami. Kalau tidak diantarkan, tentu dia marah. Apa boleh buat? Terpaksa aku harus mengantar sendiri. Seorang penjaga berkata. Jeri payahmu itu percuma saja. Eh. On Lo Sit terbelalak. Hari ini Toa Kong Cu sedang berpergian. Kau tidak perlu mengantar bakmi pangsit lagi. Heran, berkata On Lo Sit. Kemarin hari Toa Kong Cu tidak memberi pesan. Kemanakah kepergiannya Toa Kong Cu? Yang dimaksudkan Toa Kong Cu adalah putra Kang Seng Fung yang bernama Kang Puh Ching. Sesudah memperhatikan kedua orang itu sebentar, On Lo Sit berkata lagi. Jiwe berdua adalah orang kepercayaan Kang Toa Kong Cu. Kenapa tidak turut menyertainya? Kedua penjaga itu adalah Kang Seng dan Kang Piao. Kang Seng berkata. Kang Toa Kong Cu disertai oleh Kang Lip. On Lo Sit bertanya. Berapa lamakah kepergian Kang Toa Kong Cu? Bilakah ia kembali? Sebelum Kang Seng dan Kang Piao menjawab, tiba di pintu muncul seseorang disertai dengan bentakannya. Kang Seng, kau bicara sama siapa? Hati Kang Seng tercekat, cepat membalikan badan, memberi hormat kepada orang itu dan berkata. Congkoan, selamat pagi. Di sana berjalan mendatangi seseorang berkopiah kecil, mengenakan pakaian berwarna hijau, badannya jangkung dan kurus, matanya sipit, hidungnya bengkung, kupingnya lebar, wajahnya kaku dan dingin, tidak ubahnya seperti mayat hidup. Sepintas lalu orang ini mempunyai sifat yang licik jahat, tidak mudah dihadapi. Inilah orang yang menjadi pengurus besar keluarga Datuk Selatan Kang Seng Fung Almarhum, namanya Chu Ju Hong. Chu Ju Hong memandang Kang Piao dan On Lo Sit bergantian, dia membentak, siapa orang itu? Kang Piao menjawab, lapor kepada Congkoan, dia adalah pemilik perusahaan bakmi pangsit On Lo Sit. Biasanya setiap pagi mengantar makanan kepada Kang Toa Kong Chu. Biasanya menyuruh orangnya yang bernama Xiao Ticu, hari ini Xiao Ticu berhalangan, maka dia yang mengantar sendiri. Tanda seru. On Lo Sit juga mengunjuk hormatnya dan berkata, Betul. Hamba bernama On Lo Sit. Siap untuk mengantarkan bakmi pangsit kepada Kang Toa Kong Chu. Pegawai kami yang bernama Xiao Ticu sedang ada urusan, dia pulang, terpaksa mengantar sendiri. Chu Ju Hong menatapong Lo Sit tajam, dari ujung kepala sehingga ujung kaki, memperlihatkan sikapnya yang tidak sabaran, dengan dingin dia berkata, Kang Toa Kong Chu tidak di rumah, ternyata Kang Puh Ching sedang ada urusan, keluar meninggalkan rumahnya. Karena itu semua urusan berada di tangan Chu Ju Hong. Ya, ya, hamba mengerti, On Lo Sit membungkukan badan, dia meminta diri. Chu Ju Hong berdiri dengan sikapnya yang angkuh. Terbongk On Lo Sit menyembah ke arah Chu Ju Hong, ia berkata, Cong Oan, kami khusus menyediakan bakmi pangsit untuk Toa Kong Chu, kalau Toa Kong Chu tidak ada biarlah bakmi ini tinggalkan saja di sini. Tanda petik. Chu Ju Hong mengeluarkan suara dari hidung dan berkata, kau bawa kembali sajalah. Mendapat pengusiran secara halus itu, On Lo Sit meminta diri, meninggalkan gedung keluarga Kang. Bapak 14. Pada malam harinya, gedung Datuk Selatan Kang Sengfung Almarhum diliputi kegelapan. Penerangan di seluruh gedung dipadamkan, kesiap siagaan telah terjadi. Tiba, dari jauh meluncur dua bayangan, arah tujuannya adalah gedung keluarga Kang itu. Cepat sekali mereka sudah berada di depan pintu. Tiba muncul dua orang penjaga dari keluarga Kang yang segera tampil ke depan dan mementak mereka. Siapa? Salah satu dari kedua bayangan yang meluncur datang menjawab, Aku. Orang yang menjaga gedung keluarga Kang bisa mengenali orang itu, tergopoh ia memberi hormat dan berkata, Kang Toa Kong Chu sudah kembali. Dua orang yang baru datang mengenakan kerudung hitam, salah satu di antaranya ternyata adalah anak dorhaka Kang Toa Kong Chu, Kang Puh Ching. Kang Puh Ching segera mengenali orang yang membentaknya tadi, ia balas membentak. Kang Piao, lekas panggil Chu Ju Hang menghadap di kamarku. Dan sesudah itu, Kang Puh Ching menoleh ke belakangnya, memandang orang berkerudung yang menyertainya dan berkata, Kang Lip, ikut aku. Mereka memasuki gedung keluarga Kang dengan bebas. Kang Piao menjalankan perintah, memanggil Chu Ju Hang harus menghadap segera kepada Kang Puh Ching. Kang Puh Ching mengajak Kang Lip kembali ke kamarnya. Kamar Kang Puh Ching sudah gelap, kembalinya Kang Toa Kong Chu segera merubah keadaan, api penerangan disulut. Maka terjadilah penerangan di tempat itu. Kang Puh Ching mengenakan pakaian serba hitam, berkerudung hitam, ia menutup wajahnya. Demikian juga pengiringnya yang dipanggil Kang Lip itu, mengenakan pakaian serba hitam, berkerudung hitam. Mereka duduk dan menunggu kedatangannya pengurus besar keluarga Kang, Chu Ju Hang. Sesudah mereka datang, segera gadis pelayan membawakan air minum, disuguhkannya kepada Kang Puh Ching dan berkata, Kang Toa Kong Chu, silahkan minum. Kang Puh Ching mengulapkan tangan dan berkata kepada gadis pelayan itu. Di sini sudah tidak ada urusan, kau boleh pergi mengerjakan tugas lain. Baik, si pelayan meletakkan cawan minumannya, ia mengundurkan diri. Baru saja tiba di pintu, tiba Kang Puh Ching berteriak. Tunggu dulu. Pelayan yang berumur muda itu tertegun, ia menghentikan langkahnya, menoleh ke arah seng majikan, membungkukan setengah badan memberi hormat dan bertanya. Kang Toa Kong Chu masih ada perintah lain? Kang Puh Ching seperti sadar akan kesalahannya, ia terbetuk sebentar dan berkata dengan suara ditelan, ia memberi perintah. Coba lihat, di mana Chu Joo Hang dan Hu Chun Chai berada. Beritahu kepada mereka, kalau aku ada urusan penting yang mau dirundingkan. Suara ini bukanlah suara asli. Suara buatan untuk mengelabui orang. Gadis pelayan itu menerima perintah, meminta diri meninggalkan kamar Kang Puh Ching. Kang Puh Ching seperti menghadapi persoalan yang sangat rumit, dengan sebelah tangan bertopang dagu, menunggu kehadirannya kedua orang yang dipanggil. Tidak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki orang yang tergisa, mendatangi ke arah kamarnya. Kang Lip yang selalu berdiri di pintu, menoleh ke dalam dan terbatuk. Itulah suara isyarat, orang yang ditunggu segera hadir tiba. Kang Puh Ching bisa mengerti akan adanya kode tertentu, dia menganggukkan kepala, cepat bersiap. Tidak lama kemudian, di depan Kang Puh Ching berdiri seorang yang kurus, orang ini berkopiah kecil, mengenakan pakaian berwarna hijau, badannya jangkung dan kurus, matanya sipit, hidungnya bengkung, kupingnya lebar, wajahnya kaku dan dingin. Inilah pengurus keluarga Kang yang bernama Chu Joo Hong. Mendapat panggilan Kang Toa Kong Chu, tentu dengan terburu Chu Joo Hong berlari datang, segera ia memberi hormat. Silahkan duduk, Kang Puh Ching menganggukkan kepala dan menitah pengurus itu. Wajah Chu Joo Hong memperlihatkan kemisteriusan, keraguan, dengan penuh rasa bingung, dia bertanya. Kang Toa Kong Chu balik terburu, mungkinkah sudah terjadi sesuatu? Duduklah dahulu, Kang Puh Ching mengulang perintahnya. Chu Joo Hong memandang majikan muda itu, bibirnya terentang sedikit, hendak mengucapkan sesuatu, tapi dibatalkan. Mengikuti petunjuk dan perintah Kang Puh Ching, menyeret bangku dan duduk di sana. Kang Puh Ching membuka suara dengan nada dingin. Apa kau tahu, maksud tujuanku yang utama dari kepergian ini? Hati Chu Joo Hong tergetar, dengan membawakan sikapnya yang cengar-cengir ia berkata. Sebelum keberangkatan Toa Kong Chu, kau tidak memberi tahu sesuatu, bagaimana hamba bisa tahu? Hu Kang Puh Ching berdesis. Dikala dia hendak mengungkapkan sesuatu rahasia besar, pintu terbuka lagi, terdengar suara batuk Kang Lip di depan pintu. Itulah suatu tanda akan kedatangan orang lagi. Betul saja, seseorang berlari datang ke sana. Sebelum hadirnya orang itu, sudah terdengar suaranya yang melengking lebih dahulu. Hu Chun Chai memberi hormat kepada Toa Kong Chu. Silahkan duduk, berkata Kang Puh Ching kepada orang yang baru datang. Di sana bertambah hadir seorang kakek berjenggot seperti kambing, tubuhnya kecil pendek, badannya kurus, dengan suaranya yang melengking ia bertanya. Toa Kong Chu memanggil, tentunya ada urusan penting. Urusan apakah itu? Kau juga duduk Kang Puh Ching menyelahkan orang itu. Orang yang baru datang adalah kasir keluarga Kang bernama Hu Chun Chai, kedudukannya merendengi kedudukan Chu Ju Hang yang menjabat pengurus keluarga Kang. Kepergian Toa Kong Chu kali ini cepat sekali, berkata Hu Chun Chai. Kang Puh Ching mengepalkan tangannya keras, dia berkata, kalian telah melakukan sesuatu kesalahan terbesar. Chu Ju Hang terkejut, dia bertanya. Kesalahan apakah yang telah hamba lakukan? Kang Puh Ching menatap Chu Ju Hang dan Hu Chun Chai, sepatah demi sepatah dia berkata, tentang urusan Kang Hon Ching. Tanda petik. Ucapannya sengaja dihentikan sampai di situ, tidak memberi keterangan yang lebih jelas. Wajah Chu Ju Hang berubah, dia bertanya terburu. Maksud Toa Kong Chu, dia belum mati EMM, Kang Puh Ching mengeluarkan suara. Desisan. Berulang kali Hu Chun Chai bergoyang kepala. Tidak mungkin, tidak mungkin, dia berkata. Di dalam ruangan itu telah kita sediakan jarum rahasia Hui Hang Tu Beng Chiam. Betapa hebatnya ilmu kepandainya, tidak mungkin bisa meloloskan diri, apalagi mengingat keadaan Kang Hon Ching yang begitu lemah, dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan orang. Harus dipepai yang baru bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa lolos dari tangan maut kita? Hati Kang Puh Ching tercekat, matanya bercahaya terang, tapi dia tidak mengobral hawa nafsu. Chu Ju Hang berkata, Itu malam juga, kita telah kehilangan dua anak buah, dan bersamaan dengan lenyapnya dua anak buah itu, anak murid Hai Yang Pei yang bernama Goan Tian Hoat juga sudah melarikan diri. Dimisalkan betul kalau Kang Hon Ching itu tidak mati, tentu ditolong oleh Goan Tian Hoat. Pasti, dia sudah berada di kota Kim Lin, kata Kang Puh Ching. A-a-a-a. Tanda petik. Tidak soal, berkata Hu Chun Chai. Dia sudah tiada berkepandaian silat, mati hidupnya tidak mengganggu usaha kita. Bagaimana kau tahu, kalau tidak mengganggu usaha bentak Kang Puh Ching? Hu Chun Chai berkata, Minuman yang setiap hari disediakan untuk Kang Hon Ching telah dicampuri obat istimewa, ramuan dari tabit penyabut nyawa Tui Chang Lim. Kerjanya ramuan obat itu lambat dan perlahan, betapa hebat pun tenaga dalam orang itu, sesudah menelan jamu ramuan obat Tui Chang Lim, mana mungkin bisa hidup kembali? Apalagi mengingat keadaan Kang Hon Ching yang seperti berpenyakit. TBC ini. Tanda petik. Tiba saja Kang Puh Ching membentak, Hu Chun Chai. Hu Chun Chai menggigil dingin, ia mendongakan kepala, melihat sikap perubahan Kang Puh Ching. Hati Cu Ju Hang juga tergerak, ia sudah merasakan pirasat tidak baik, sinar matanya pun berubah. Dengan sikapnya yang luar biasa, Kang Puh Ching berkata, Jangan kau lupa, si tabit pencabut nyawa Tui Chang Lim sudah lenyap tanpa bekas, ia bisa meracuni orang, mungkinkah tidak bisa menyembuhkannya? Hu Chun Chai mengeluarkan lahan napas lega, batuk kering beberapa waktu, ia berkata, Toa Kong Chu, legakan hatimu. Tui Chang Lim pernah bercerita, ramuan racun ini hanya bisa meracuni orang, tidak bisa disembuhkan, tidak mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan begitu banyak macam ramuan beracun. Hua, hua, ha, ha, tiba Kang Puh Ching tertawa. Suaranya bergema dan berkumandang lama. Mendengungkan di telinga semua orang. Cu Ju Hang dan Hu Chun Chai saling pandang, mereka semakin menaruh curiga, wajahnya memperhatikan rasa yang takut. Secara serentak mereka bangkit dari tempat duduk, Hu Chun Chai segera membentak. Kau kau bukan Toa Kong Chu. Cu Ju Hang juga bukan manusia tolol, dia melempar bangku, dan membentak. Jie Kong Chu. Orang berkerudung yang mengaku dirinya Kang Puh Ching yang duduk di depan Cu Ju Hang dan Hu Chun Chai adalah samaran Kang Han Ching. Mengelakan datangnya lemparan bangku, gesit laksana kera, cepat dan cekatan, dia tertawa berkah-kahkan. Di luar dugaan kalian, bukan? Betul orang berkerudung ini bukan Kang Puh Ching. Sampai di sini, kartu boleh dibuka, tentu saja orang berkerudung di depan pintu yang dipanggil Kang Lip itu adalah samaran Gu Antian Hoat. Lagi Cu Ju Hang dan Hu Chun Chai saling pandang, mereka tak pernah menduga Kang Han Ching berhasil lolos dari bahaya kebakaran. Kini sudah berada di depan mereka. Dengan sinar mati seperti mau menyemburkan api, selangkah demi selangkah, Kang Han Ching mendekati kedua pengurus rumah tangganya yang berhianat itu. Cu Ju Hang dan Hu Chun Chai mundur beberapa langkah. Tiba. Daun jendela terjeblak, dari sana melayang masuk dua orang, satu di antaranya langsung menyelap di tengah ketegangan, orang ini mengenakan pakaian hitam dan kerudung hitam, dedak perawakannya mirip dengan Kang Han Ching. Leng Cu Panji Hitam Orang yang datang adalah Leng Cu Panji Hitam, dia telah menyelap di antara Kang Han Ching dan kedua mangsanya. Cu Ju Hang dan Hu Chun Chai mengeluarkan napas lega, mereka mendapat bala bantuan kuat. Leng Cu Panji Hitam menatap dan memperhatikan Kang Han Ching beberapa waktu, dengan dingin dia berkata, ilmu penyamaranmu hebat. Sangat mirip. Kang Han Ching bertekad untuk membongkar rahasia kemistriusan yang menimpa kemalangan. Keluarganya. Di depan orang berkerudung ini ia berkata dingin. Betul dalam keluarga Kang telah bercokol para kurcaci, kukira kau inilah yang bernama Leng Cu Panji Hitam. Leng Cu Panji Hitam yang baru datang menganggukan kepala, memenarkan dugaan Kang Han Ching dan berkata, tidak salah, bagaimana dengan keadaanmu? Kau bukan Leng Cu Panji Hitam mengapa menggunakan tutup kerudung seperti itu? Aku adalah ahli waris kedua dari keluarga Kang Almarhum, berkata Kang Han Ching. Kang Han Ching bertanya dan menegasi Leng Cu Panji Hitam. Tidak salah, menganggukan kepala Kang Han Ching, sebutkan namamu. Mengapa bertanya Leng Cu Panji Hitam? Aku hendak melihat wajah aslimu, berkata Kang Han Ching, dia sudah mencopot kerudung mukanya sendiri. Kau curiga kepada seseorang bercemooh Leng Cu Panji Hitam. Lebih daripada curiga berkata Kang Han Ching. Tiba tangan Kang Han Ching diraihkan, cepat laksana kilat menyerobot ke arah tutup kerudung muka si Leng Cu Panji Hitam. Leng Cu Panji Hitam sudah bersiap sedia, dia mengeguskan kepala, menghindari dan mengelakan serangan itu, mulutnya berkata. Menurut perkiraanmu, gerakan Kang Han Ching adalah gerakan tercepat, bagaimana cepat pepulsi Leng Cu Panji Hitam mengelakan kepalanya dari samberan toh tutup kerudung itu tersampok copot. Maka, setelah dicopot tutup kerudungnya di hadapan Kang Han Ching berdiri seorang laki tiada kumis, putih bersih. Itulah wajah Leng Cu Panji Hitam. Kang Han Ching tidak puas, dia mementak. Buka kedok kulitmu kamu itu. Hati Leng Cu Panji Hitam masih kebat-kebit, kecepatan gerakan Kang Han Ching tadi betul di luar dugaan, tapi dia juga memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, tidak gentar sama sekali. Mendapat tegoran itu, dia berkata, Menurut perkiraanmu, aku masih menggunakan tutup kedok kulit. Jangan kira orang tahu, bentak Kang Han Ching. Buka cepat kedokmu. Kukira kau salah dugaan, berkata Leng Cu Panji Hitam. Kang Han Ching menatap wajah si Leng Cu Panji Hitam dengan teliti, ia berkata, Mungkinkah, mungkinkah, badan Kang Han Ching menjadi gemetar? Kau kira siapa dan bagaimana asal usulku bertanya Leng Cu Panji Hitam. Wajah Kang Puh Ching semakin gemetar, dua butir air matu jatuh menetes, dia berkata, Kau, kau, to aku? Suaranya itu harus dikerahkan dengan kekuatan yang penuh, baru bisa dicetuskan keluar. Di saat ini, Goan Tian Hoat sudah berlari masuk, dia merendengi Kang Han Ching, tetap masih menggunakan tutup kerudung berwarna hitam. Seorang lainnya, yaitu seorang pengawal Leng Cu Baju Hitam juga turut masuk, dia merendengi pemimpinnya. Kedua rombongan berhadapan bersi tegang. Sudah waktunya Goan Tian Hoat turut campur, ia berkata, Nah, sudah waktunya kau berterus terang. Buka kedok kulit itu. Leng Cu Panji Hitam menoleh ke arah Goan Tian Hoat, dia berkata, Seseorang yang bisa merendengi Kang Jekong Chu, tentunya bukan tokoh silat biasa, siapakah eh saudara ini? Goan Tian Hoat membuka tutup kerudung kepalanya, dengan dingin ia berkata, Aku hanya seorang biasa yang tiada ternama. Belum tentu Kang Toa Kong Chu bisa kenal. Leng Cu Panji Hitam berkerutkan alis, memperhatikan Goan Tian Hoat beberapa waktu, dengan dingin dia berkata, Sayang, sayang sekali, aku bukan Kang Toa Kong Chu. Mungkin kalau Kang Toa Kong Chu itu kenal kepadamu. Hati Kang Hon Ching yang berkebat kebit setelah mendengar pengakuan Leng Cu Baju Hitam besar kembali, dia membentak, Siapa kau? Leng Cu Panji Hitam berkata, Seperti apa yang sudah kau ketahui aku adalah Leng Cu Panji Hitam. Namamu? Sementara tidak perlu disebut. Kau yang menyamar menjadi Toa Ko bertanya Kang Hon Ching. Dengan tawar Leng Cu Panji Hitam berkata, Baru tahu. Bagaimana keadaan Toa Ko bentak Kang Hon Ching? Kau aparkan dia? Leng Cu Panji Hitam tertawa lebar, dia berkata, Legakan hatimu Kang Toa Kong Chu berada. Di dalam keadaan segar bugar. Dimanakah sembunyikan Toa Ko bentak Kang Hon Ching? Sebelah tangannya mulai memegang pedang. Kau hendak bertemu muka bertanya Leng Cu Panji Hitam. Ya, Kang Hon Ching menganggukan kepala. Kalau kau hendak menemuinya, kami bersedia. Mengajak ke sana. Sebutkan syaratmu, bentak Kang Hon Ching. Syarat. Syarat gampang dibicarakan. Tunggu. Saja sesudah kalian bertemu muka, baru kita membuat perundingan selanjutnya. Baik, tekat Kang Hon Ching semakin bulat. Lekas ajak kita ke sana. Mari, berkata Leng Cu Panji Hitam menyilahkan kedua orang itu. Kang Hon Ching menoleh ke arah Chu Juhang dan Hu Chun Chai, kepada kedua pengurus durjana itu dia membentak. Tunggu, sekembalinya aku, baru akan ku bereskan kalian. Dengan mengikuti Leng Cu Panji Hitam dan pembantunya, Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat meninggalkan gedung keluarga Kang. Keempat orang itu, dua di depan dan dua di belakang, berjalan beberapa waktu, mereka menuju ke arah selatan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang bernama Iehoatai. Iehoatai adalah tempat pemandangan di daerah selatan, tempatnya strategis, sering terjadi peperangan untuk memperebutkan tempat ini. Yang menjadi panorama indah di tempat ini dan bisa mengikat hati para turis adalah adanya batu berwarna indah mungil dan kecil. Menurut cerita di jaman kuno, pada salah satu generasi kerajaan, di sini pernah terjadi keanehan, di saat seorang berilmu tinggi memberi ceramah, tiba terjadi hujan batu, batu-batu itu berwarna merah, hijau, ungu dan biru serta aneka macam lagi, ada yang berbintik, ada yang belang, bertebaran di sekitar Iehoatai. Maka tempat itu dinamakan tempat Iehoatai. Iehoatai berarti tempat hujan batu. Tentu saja kalau batu itu besar dan keras, tempat itu tiada artinya, yang aneh batu itu sangat bagus, kecil dan mungil, bertebaran di sekitar mereka, membuat pemandangan panorama yang indah dan menarik. Leng Cu Panji Hitam membawa Kang Honqing dan Goan Tianhoat sehingga tiba di Iehoatai. Di sini Leng Cu Panji Hitam menghentikan langkahnya, menunggu kehadiran Kang Honqing memperlihatkan tempat daerah itu. Kang Honqing mengajukan pertanyaan, apa sudah sampai? Leng Cu Panji Hitam memperdengarkan suaranya yang misterius, Ia berkata, tiba aku teringat sesuatu. Tanda petik, teringat apa bentak Kang Honqing? Leng Cu Panji Hitam berkata, aku bersedia mengajak kalian untuk menemui Kang Puhqing. Tapi sebagai jago rimba persilatan, kalau tanpa syarat ku ajak kalian ke sana, orang bisa mengatakan aku ini manusia goblok. Maksudmu Kang Honqing mulai menaruh curiga. Kalau aku sudah dikalahkan oleh seseorang, mudah saja mengajak kalian ke tempat itu, bisakah Kang Jie Kong Cu memberi sedikit pelajaran? Tanda tanya, kau hendak menantang perang bentaknya Kang Honqing. Tidak berani, berkata Leng Cu Panji Hitam. Hanya meminta sedikit pelajaran saja. Baiklah, jawab Kang Honqing, aku tidak pernah mengecewakan seseorang. Katakan, apa yang kau kehendaki? Hati Goan Tian Hoat berpikir, memandang ke tempat lain, ia mulai menduga, adanya Leng Cu Panji Hitam ini membawa mereka ke tempat ini, tentu dengan maksud tujuan tertentu, atau mungkin hendak disergap dengan rombongan yang berjumlah besar, segera memperhatikan daerah itu, mendahului Kang Honqing, dia berkata dingin. Titik 2. Tunggu dulu. Apakah hanya kau yang hendak minta pelajaran Kang Je Kong Cu? Leng Cu Panji Hitam tertawa menyengir, ia berkata, tentu saja bukan aku seorang, Goan Tian Hoat berkata. Maksudmu, anak buah golongan perintah maut telah berkumpul di tempat ini. Bagus. Kau sudah minta bala bantuan, mengapa membiarkan mereka bersembunyi, keluarkan saja sekaligus. Hi, hi, Leng Cu Panji Hitam tertawa, hanya empat huwat dari golongan kami. Lekas suruh mereka keluar, bentak Kang Honqing. Leng Cu Panji Hitam memandang ke arah semak belukar, ia berteriak. Dipersilakan keempat huwat menampilkan diri. Maka, hut, 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 dari semak itu bertampilan empat bayangan gesit, mereka adalah keempat huwat dari golongan perintah maut, langsung mengurung Kang Honqing dan Goan Tian Hoat di tengah-tengah. Goan Tian Hoat memperhatikan keempat orang tersebut, mereka tidak mempunyai deda perawakan yang sama, hanya seragam berbaju hitamlah yang memberi tanda bahwa mereka itu terdiri dari satu golongan, juga menggunakan tutup kerudung hitam. Inilah termasuk anggota yang berlindung di bawah Leng Cu Panji Hitam. Apa sudah boleh dimulai bertanya Leng Cu Panji Hitam? Goan Tian Hoat tampil ke depan menganggukan kepala ke arah Kang Honqing. Artinya, mereka berdua hendak menempur ke enam orang itu. Tapi Kang Honqing segera berkata kepada Seng Kawan. Titik 2. Tunggu dulu. Mengeluarkan pedangnya, Kang Honqing tampil ke depan, ia berkata, Biar aku seorang yang menghadapi kalian. Leng Cu Panji Hitam berbisik kepada pengawalnya, tampak si kerudung hitam ini menganggukan kepala, dia mengundurkan diri. Dari keempat huwat yang tampil di sana, seorang bersenjata gemereng emas, seorang lagi menggunakan pentungan, dua di antaranya bersenjata pedang, semua sudah bersiap menempur Kang Honqing. Leng Cu Panji Hitam juga sudah mengeluarkan senjatanya, inilah pedang bercahaya terang. Goan Tian Hoat bisa memaklumi langkah kebijaksanaan Kang Honqing, tidak turut campurnya melibatkan diri di dalam pertempuran kalut itu adalah sesuatu keuntungan, dia bisa menjaga kalau dari pihak lawan datang musuh tambahan. Kang Honqing menghadapi lima orang dengan pedang di tangan dia berkata, Boleh mulai. Suatu tantangan yang terkebur, sebagai Jie Kong Cu dari seorang datuk persilatan Kang Honqing telah bisa membawa diri, ternyata dia pun memiliki ilmu kepandayan hebat. Leng Cu Panji Hitam memandang keempat kawannya dan sesudah itu dia memberi hormat kepada Kang Honqing, katanya. Kami terpaksa harus menerima perintah, awas serangan. Pedangnya diluruskan ke depan, terarah ke dada Kang Honqing. Serangan Leng Cu Panji Hitam adalah serangan biasa, tapi mengandung perubahan yang hebat, kemana saja Kang Honqing menangkis atau mengelit. Tidak mudah mengelakkan diri dari perubahan serangan tadi. Kang Honqing masih berdiri tenang membiarkan pedang Leng Cu Panji Hitam sehingga dekat sekali, baru ia mengetrukan senjata, terang, menangkis senjata Leng Cu Panji Hitam. Di saat yang sama, empat huwat dari golongan perintah maut menyerang Kang Honqing. Di saat ini, pergelangan tangan Leng Cu Panji Hitam dirasakan kesemutan, dia menyedot nafas dalam mengundurkan diri. Gemreng Kuningan dan Toya datang menyerang dari kanan dan kiri. Menyerang Kang Honqing. Seperti keadaan pertama, Kang Honqing membiarkan senjata itu menyerang dekat. Dengan cara ini ia lebih mudah menangkisnya, tentu saja harus disertai dengan cara kecepatan yang tiada cara, baru bisa menangkis dengan tepat. Terang-terang, Kang Honqing menangkis pergi kedua senjata itu. Leng Cu Panji Hitam mundur ke belakang sesudah itu mundur balik kembali, kini dah menyerang di bagian depan dan membiarkan kedua huwat yang bersenjata pedang menyerang dari belakang Kang Honqing. Terang, terang. Terdengar lagi suara benturan senjata. Tanpa bisa diikuti dengan mata, Kang Honqing menangkis pergi ketiga pedang itu. Gerakannya sungguh menakjubkan, mendapat serangan satu di depan dan dua di belakang, toh dapat ditangkis dalam waktu yang hampir bersamaan. Keempat huwat golongan perintah Maut dan Leng Cu Panji Hitam sudah biasa bekerja sama, dengan mundurnya ketiga pedang, disusul serangan dari kanan dan kiri, itulah serangan Toya dan Gemreng Kuningan. Kang Honqing memperhatikan beberapa waktu, tiba ia membentak ke arah orang yang berkerudung kurus kecil yang memegang Gemreng Kuningan itu. Hu Chuncai. Orang itu terkejut, hampir saja melepaskan senjatanya. Dengan sepasang sinar metu yang bercahaya, Kang Honqing membentak. Mengapa tidak berani menjawab? Selama bekerja dalam keluarga ku belum pernah kami memperlakukankah secara tidak layak. Ternyata kau adalah metimusuh, senjata gelap yang diselundupkan ke dalam keluarga Kang. Sudah menjadi huwat dalam golongan perintah Maut? Terang, terang. Terdengar lagi dua tangkisan, Kang Honqing menyerang Hu Chuncai yang bersenjata Gemreng Kuningan, dan menangkis Toya yang menyerang dari belakang. Saking kerasnya kekuatan tenaga dalam Kang Honqing, Gemreng Kuningan Hu Chuncai diterbangkan. Mungkin juga ada sebab lain, atau Hu Chuncai kehilangan pegangan, mungkin juga merasa malu diri. Tapi yang sudah jelas, senjata itu terbang jauh. Lagi pedang Kang Honqing berkelebat, dibarengi jeritan suara Hu Chuncai, dia mendekat telinganya, daun kuping itu sudah terbang jauh, darah menetes berceceran. Siapa lagi yang masih berani Kang Honqing melintangkan pedang di depan dada, memandang kepada lawan itu. Hu Chuncai sudah lari ngiprit mengundurkan diri. Lawan lainnya tidak ada satu yang berani tampil ke depan. Leng Cu Panji Hitam sudah menjajal sampai di mana kekuatan Kang Honqing. Ini masih belum termasuk Goan Tian Hoat. Kalau saja pembantu Kang Honqing itu datang menyerang, tidak mungkin mereka bisa menghindari kericuhan. Sebagai seorang yang banyak akal, mengetahui tidak ungkulan melawan musuh, Leng Cu Panji Hitam berganti siasat, menyimpan pedangnya dan berkata, ilmu kepandayan Kang Ji Kong Cu memang betul-betul hebat. Dipersilahkan keempat hu huat mundur. Keempat hu huat golongan perintah maut mengundurkan diri, lenyap di balik semak, kecepatan mereka memang lumayan, datangnya mendadak, perginya pun mendadak. Bab 15. Nah berkata Kang Honqing, apalagi yang kau mau? Akan segera ku pertemukan kepada Kang Toa Kong Cu berkata Leng Cu Panji Hitam singkat. Kang Honqing berkata, kami belum tahu di mana dia berada, silahkan kau membuka jalan. Mari Leng Cu Panji Hitam membalikan badan, mengajak Kang Honqing dan Goan Tian Hoat. Arah tujuan Leng Cu Panji Hitam adalah semak belukar itu. Kang Honqing tiada gentar, mengintil di belakangnya. Cepat Goan Tian Hoat merendengi Kang Honqing, membisiki kepada si pemuda. Leng Cu Panji Hitam ini banyak akalnya. Kita harus berhati. Kang Honqing menganggukan kepala, mereka mengikuti di belakang Leng Cu Panji Hitam dengan jarak tertentu. Sesudah menembus semak belukar itu, mereka telah berada di depan sebuah kuburan besar, dan Kong Cu berbaju hitam sudah berdiri menantikan di tempat itu. Goan Tian Hoat dan Kang Honqing memperhatikan gerak-gerik Leng Cu Panji Hitam. Tiada banyak bicara lagi, Leng Cu Panji Hitam mendorong kedua tangan, menggeser batu nisan dari kuburan tersebut. Kang Honqing dan Goan Tian Hoat memperhatikan gerak-gerik Leng Cu berbaju hitam, keadaan batu nisan itu begitu berat, tenaga si Leng Cu Panji Hitam masih cukup besar, toh masih dirasakan berat, dia menggeser batu nisan yang besar. Perlahan batu nisan itu tergeser, di sana terdapat sebuah lubang. Lubang di dalam kuburan. Tanda seru. Leng Cu Panji Hitam menyilahkan, membuat satu silahan tangan, ia berkata, silahkan Kang Jie Kong Cu masuk. Kang Honqing dan Goan Tian Hoat saling pandang. Baiklah, berkata Leng Cu Panji Hitam itu. Mari kita bersama. Mendahului Kang Honqing dan Goan Tian Hoat, tubuh Leng Cu Panji Hitam itu lompat masuk ke dalam lubang kuburan. Tunggu dulu berteriak Kang Honqing. Ada apa lagi suara Leng Cu Panji Hitam terdengar dari dalam lubang kuburan. Apa saudaraku ditawan di dalam kuburan ini bertanya Kang Honqing. Ku jamin dengan kepercayaan penuh, berkata Leng Cu Panji Hitam. Kalau kau berani memasuki kuburan ini, segera kalian bisa bertemu. Kang Honqing memandang Goan Tian Hoat, bersama memasuki lubang kuburan itu. Keadaan di dalam lubang kuburan sangat gelap, ternyata pelatarannya luas. Goan Tian Hoat dan Kang Honqing berjalan di dalam lorong lubang kuburan yang berliku. Mereka kehilangan jejaknya Leng Cu Panji Hitam, karena itu Goan Tian Hoat berkata. Jie Kong Cu membawa batu api penerangan Kang Honqing menganggukan kepala. Membuat obor, mereka melanjutkan perjalanan itu di dalam kuburan. Di depan mereka terdapat tangga batu menurun ke bawah. Sebagai orang yang pemberani, Kang Honqing dan Goan Tian Hoat menuruni tangga batu itu. Empat puluhan undak kemudian, tangga batu telah dilewati. Di sana terdapat goa yang luas, ternyata kuburan itu merupakan sebuah goa rahasia. Di ruangan goa yang luas itu adalah ruangan besar, terdapat beberapa meja batu dan ada juga meja abu tempat sembah yang. Goan Tian Hoat memegang goloknya, ia berkata perlahan. Kemana kepergiannya Leng Cu Panji Hitam itu? Lebih baik kita jangan maju lagi. Tiba terdengar suara Leng Cu Panji Hitam, Huh! Aku di sini. Ha, ha, tertawa Goan Tian Hoat. Ternyata kuburan ini adalah goa rahasia golongan perintah maut. Banyak sekali perubahannya, Eh! Hi, hi! Leng Cu Panji Hitam tertawa. Kang Honqing juga membentak. Katakan, Di mana saudaraku itu? Kemari berkata si Leng Cu Panji Hitam. Tiba dinding batu di sana terbuka, terdapat lain ruangan. Goan Tian Hoat selalu memperhatikan baik gerak-gerik Leng Cu Panji Hitam itu, ternyata ada beberapa tombol pada lantai batu. Silahkan Leng Cu Panji Hitam memasuki ruangan rahasia di bawah kuburan. Kang Honqing melangkah mengikutinya, disusul oleh Goan Tian Hoat. Di sini terdapat lorong panjang, Leng Cu Panji Hitam berjalan dengan cepat, dan tiba bayangannya pun lenyap lagi. Kang Honqing menyusul cepat, menikung dua tikungan, matanya bercahaya terang, di sana terdapat sebuah ruangan lain. Di dalam ruangan terdapat meja dan bangku, terdapat pula rak penyimpan buku, di atas dinding ruangan terdapat lampu pelita. Cahaya yang remang menerangi keadaan tempat itu. Di sebuah bangku batu bercokol duduk seseorang, orang itu mengenakan pakaian berwarna hijau, kedatangan Leng Cu Panji Hitam. Kang Honqing dan Goan Tian Hoat mengejutkannya, tanpa menoleh ia membentak. Mau apa lagi bentak orang berbaju hijau itu? Dengan berdehem Leng Cu Panji Hitam berkata. Titik 2. Lihat. Siapa yang ku bawa? Orang berbaju hijau menolahkan kepala. Kang Honqing segera mengenali wajah itu. Itulah wajah Sang To'ako. Ya, itulah putera pertama dari keluarga almarhum Kang Sengfung, namanya Kang Puhqing. Kang Honqing mengalami getaran jiwa hebat, dia maju menubruk dan berteriak. To'ako. Tanda petik. Kedatangan Kang Honqing berada di luar dugaan Kang Puhqing, dia tertegun sebentar, segera mengenali adik itu, dia bangkit dan berteriak girang. Jie Teh. Tanda petik. Kedua saudara itu saling rangkul, inilah rasa rindu persaudaraan. Di saat itu, Goan Tian Hoat telah memasuki ruangan tersebut, terdengar jelas memasuki telinganya panggilan suara Jie Teh, hatinya tercekat. Kalau saja ingatan Goan Tian Hoat tidak salah, suara panggilan Jie Teh tadi adalah panggilan suara. Bernada dingin yang pernah didengar di dalam gedung keluarga Kang, itulah suara dari seseorang. Kang Puhqing memiliki kecerdikan dan ketabahan yang tidak kalah cerdiknya, di dalam mengalami goncangan besar, ia masih bisa memelihara ketabahan jiwa, memandang adik itu dan bertanya, Jie Teh, bagaimana kau bisa tiba di tempat ini? Kang Honqing menudingkan jari ke arah lengcu. Panji hitam yang berdiri di pojok ruangan batu. Lalu berkata, kawan inilah yang membawaku datang, sesudah itu, Kang Honqing memperkenalkan Goan Tian Hoat kepada saudaranya, dan memperkenalkan saudara tua itu kepada Goan Tian Hoat. Kang Puhqing dan Goan Tian Hoat bersalaman. Lengcu Panji hitam tidak turut campur pembicaraan mereka, dari jauh ia berkata, kalian dua saudara sudah lama tidak bertemu, baiklah bercakap, aku meminta diri. Secepat itu pula, tubuh Lengcu Panji hitam bergerak, mengundurkan diri dari ruangan batu. Mendadak wajah Kang Puhqing berubah, ia membentak geram. Jangan biarkan dia pergi. Tubuhnya melejit, tangannya dijulurkan dengan lima jari yang kurus kering menjamret ke arah punggung Lengcu Panji hitam. Gerakan Kang Puhqing masih cukup cekatan, tidak kalah hebatnya dari masa jayanya, betapapun cepatnya gerakan Lengcu Panji hitam, gerak cakar setanya lebih cepat lagi, terdengar suara kain memberbet, punggung baju Lengcu Panji hitam itu sudah tersobek sebagian. Hanya itulah yang bisa dicapai oleh Kang Puhqing, secepat itu pula bayangan Lengcu Panji hitam sudah lenyap, dan menutup pintu ruangan batu. Kang Puhqing tidak berhasil menahan gerakan Lengcu Panji hitam, di dalam kemarahan yang meluap, ia memukul pintu ruangan batu itu. Terdengar suara beleduk yang keras, pintu batu itu menimbulkan lelatu api, tapi pintu batu itu tidak bergeser. Kang Honqing dan Goan Tian Hoat saling pandang menyaksikan tindakan Kang Puhqing. Kang Puhqing membanting kaki, kini mereka bertiga terkurung di dalam kuburan di bawah tanah. Kang Honqing memandang To'ako-nya, ia bertanya, To'ako, bagaimana asal usul rombongan berbaju hitam itu? Tertawa nyengir, Kang Puhqing berkata, Aku tertawan di dalam tempat ini selama tiga bulan, kecuali Lengcu berbaju hitam ini, tidak sedikit pun aku mengetahui tentang golongan ini. Kang Honqing tidak mendapatkan berita sesuatu. Kang Puhqing memandang adiknya, ia memperlihatkan sikap terkejut, katanya heran. JT, selama tiga bulan perpisahan kita, ternyata kau telah berubah cepat. Wajahmu juga tidak sepucat dahulu, agaknya lebih segar. Kang Honqing berkata, Aku menderita keracunan. Hasil buah karya dari komplotan jahat. Sampai suatu ketika, Saudara Goan Tian Hoat menyelamatkanku dari bahaya maut. Saudara Goan Tian Hoat, berkata Kang Puhqing ke arah Goan Tian Hoat, Terima kasih atas bantuanmu, saudara dari golongan mana. Kang Honqing menyelak memberikan keterangan. Saudara Goan Tian Hoat adalah murid dari ketua Hai Yang Pei. A-a-a-a, Kang Puhqing terkejut. Ternyata anak murid dari jago Hai Yang Pei. Setelah saling berkenalan, Goan Tian Hoat menyelidiki ruangan batu, ketok sana-ketok sini, hendak mencari jalan keluar dari kurungan di bawah tanah. Kang Puhqing yang menyaksikan sikap Goan Tian Hoat menggeleng kepala, ia berkata, Saudara Goan, tidak perlu menyusahkan diri, selama tiga bulan aku tertawan di sini, sudah. Berusaha sekeras mungkin, seperti keadaanmu juga, berusaha membebaskan diri. Tapi Goan Farahasia mereka kokoh dan kekar, tidak mudah dipecahkan. Aku tidak berdaya. Jalan keluar tidak mudah ditemukan. Akhirnya aku hanya mendekam di sini. Tanda seru. Goan Tian Hoat berkata, Segala rahasia pasti ada keret pemecahan, tidak mungkin hanya bisa diketahui dari luar, dan tidak bisa dipecahkan dari dalam. Kang Puhqing tidak melarang Goan Tian Hoat melakukan sesuatu, dibiarkan jago muda itu meneruskan penyelidikannya. Ia memandang kepada Seng adik dan bertanya, J.T.E., kau telah diracuni oleh komplotan jahat, bagaimanakah terjadinya? Kang Honqing duduk di depan Seng Toa Ko, menceritakan pengalaman yang dialami. Sesudah selesai mendengar cerita Kang Honqing, Kang Puhqing bertanya, Siapa yang bernama Chu Juhang itu? Kang Honqing menjawab, Sesudah Leng Chu Panji Hitam menyamar dirimu dan meracuniku, ia menggunakan Chu Juhang sebagai kuasa gedung keluarga Kang. Tidak lupa diceritakan juga pengalaman Goan Tian Hoat, bagaimana telah melihat kalau si Leng Chu Panji Hitam telah mengorek peti mati ayah mereka, dan segala kejadian yang lebih terperinci. Wajah Kang Puhqing berubah, hatinya degan, dengan heran ia bertanya, Permusuhan apa yang telah terjadi antara keluarga kita? Untuk apa mereka mencuri jenazah? Kang Honqing menceritakan pengalaman-pengalaman yang diketahuinya, pengalaman yang penuh dengan segala kemisteriusan. Sehingga bagaimana dengan susah payah Kuo Sefen mengajaknya ke kelenteng Pek Yun Kuan untuk berobat terakhir ia disembuhkan. Di saat ini terdengar suara teriakan Goan Tian Hoat. Nah, ini dia. Kang Honqing dan Kang Puhqing menoleh ke arah Goan Tian Hoat. Kini mereka saksikan Goan Tian Hoat sudah menggeser almari, memeriksa dinding batu di balik tempat itu. Ia sedang tertawa berkakakan, terlihat sikapnya yang sangat puas. Kang Honqing sangat percaya kepada kecerdikan Goan Tian Hoat, tentu telah berhasil menemukan sesuatu di hampirinya lemari itu dan bertanya. Saudara Goan sudah berhasil menemukan jalan keluar. Goan Tian Hoat menjawab, Menurut umatku, ruangan batu ini berada di tengah kuburan. Sedianya bukan untuk kamar tahanan. Maka tidak mungkin kalau tidak ada jalan keluar. Ha, ha, dugaanku tidak salah, ternyata di sini terdapat dua pintu. Masuk dari pintu kiri, dan pintu kanan terdapat di belakang, sengaja dialingi oleh almari buku, sehingga tidak mudah ditemukan. Tanda petik. Kang Puhqing terjengkit bangun dari tempat duduknya, dengan girang ia berkata, Itu waktu, aku juga sudah membuka dan menyingkiri almari buku ini. Memeriksa dengan teliti, mengapa tidak menemukan pintu? Goan Tian Hoat menudingkan jari kepada batu hijau di lantai dinding itu, ia berkata, Kukira letak kemistriusan berada pada batu ini. Alasannya bertanya Kang Puhqing. Dengan tertawa Goan Tian Hoat berkata, Sudah ku perhatikan gerak-gerik lengcu panji hitam itu, di saat ia hendak meninggalkan ruangan, ujung kaki kirinya seperti menotol sesuatu. Oh, Kang Han Qing turut bicara, Aku pun pernah menyaksikan ia membuat gerakan, tapi aku tidak mengerti maksudnya, dengan care bagaimana ia membuka dan menutup jalan rahasia. Kang Puhqing juga berkata, Kalau betul sudah berhasil menemukan pintu rahasia, mengapa tidak segera dicoba? Kalau sebagai orang tawanan yang tersekap di dalam ruangan bawah tanah selama 3 bulan, Tentu saja Kang Puhqing tidak mengenal sinar matahari, harus cepat kelembira karena bisa menyaksikan cahaya sinar matahari pula. Goan Tian Hoat berkata, Lebih baik sebelumnya kalian menjauhi tempat ini, kukira terdapat senjata rahasia yang beracun. Kang Puhqing menganggukan kepala berkata, Apa yang saudara Goan khawatirkan memang masuk di akal? JT, mari kita mundur ke belakang. Setelah berkata begitu ia menarik tangan Kang Puhqing, mereka mengundurkan diri dan menjauhkan Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat mengangkat kaki, dijejakan ke arah batu hijau di pojok. Betul saja. Sesudah batu hijau itu tertekan, terdengar suara krak-krak dari pesawat rahasia. Cepat bagaikan kilat, Goan Tian Hoat juga mundur ke belakang. Memperhatikan kontradisi. Tidak lama kemudian, dinding ruangan batu itu terbelah, di sana terdapat jalan keluar. Rasa girangnya Kang Puhqing tidak kepalang, dengan tertawa girang berkata, Hebat! Saudara Goan betul hebat. Sesudah itu ia berjalan maju, keluar dari pintu rahasia. Cepat Goan Tian Hoat menarik tangan Kang Puhqing dan berkata, Tunggu dulu, Toa Kongcu, kau harus bersabar, biar aku yang membuka jalan. Goan Tian Hoat memperbesar api penerangan, kemudian api itu diacungkan tinggi, tangan kanannya mengeluarkan golok, dipasang di tengah dada, dengan sikap yang sangat hati, perlahan berjalan keluar. Bak Penamlas Sesudah meninggalkan pintu rahasia itu, mereka bertemu dengan undakan batu, undakan batu itu tidak jauh berbeda dari undakan batu yang digunakan mereka untuk memasuki ruangan, bedanya kalau yang tadi berada di sebelah kanan, yang sekarang berada di sebelah kiri. Sesudah melewati lorong undakan batu, tiga jago itu tersekap pula, mereka menemukan jalan buntu, di depan mereka terdapat batu besar. Goan Tian Hoat memperhatikan batu besar itu, pada pojok kirinya terdapat batu hijau pula, tidak ragu lagi, ia menginjak batu hijau itu. Betul saja. Pintu terbuka. Kang Hon Ching, Kang Puh Ching dan Goan Tian Hoat lompat keluar, mereka menaiki undakan batu lagi, mulai menuju ke atas. Tanpa gangguan, Goan Tian Hoat berhasil mengajak Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching melewati tempat yang gelap dan lembab. Kang Hon Ching membawakan sikap yang tetap gagah, memperhatikan daerah itu dan berkata, heran, mengapa tidak ada penyergapan musuh? Siapa yang berani? Ini berkata Kang Puh Ching. Kini mereka sudah berada pada pintu kuburan besar. Goan Tian Hoat mengacungkan obor penerangan, memeriksa beberapa waktu tidak berhasil menemukan sesuatu. Selaka berkata Kang Puh Ching, sesudah sampai di sini, poh tetap terkurung juga. Kang Hon Ching berkata, gilianku. Mari ku coba. Aku ku jebol batu itu, Kang Puh Ching berkata. Mana mungkin, ku kira pesawat rahasianya terdapat di luar. Ku kira tidak, berkata Goan Tian Hoat. Di saat kita mendatangi tempat ini, lengcu panci hitam hanya mendorong kedua tangannya, kalau menggunakan kedua tangan mendorong dengan keras, berarti menggunakan tenaga, kalau tidak ada alat rahasia dari dalam, tidak mungkin dia bercapai lelah begitu. Kang Hon Ching berkata, kalau dia bisa menggunakan tenaga, kita juga boleh mencobanya. Goan Tian Hoat menggelengkan kepala berkata, kedudukannya tidak sama, lengcu panci hitam dari luar, kedua tangannya mendorong batu nisan, dari kiri digeser ke kanan. Dari bukti itu sudah jelas, pasti ada sesuatu rantai yang menghubungkan batu nisan dengan benda berat. Dibanduli oleh sesuatu, kita berada di dalam kuburan tidak ada pegangan sama sekali, bandulan berat itu pasti lebih dari ribuan kati, maka seolah berakar keras, bagaimana bisa didorong? Kang Hon Ching berkata, hanya selembar batu nisan apa artinya masakan bisa mengurung kita bertiga? Setelah berkata begitu ia menyingkirkan Goan Tian Hoat dan Kang Puh Ching, menggulungkan lengan baju. Kedua tangan ditempelkan pada batu itu, mendorongnya ke atas. Menyaksikan kemarahan dan kemendongkolan Kang Hon Ching, Kang Puh Ching segera berteriak. Jietue, batu itu beratnya sangat luar biasa, jangan sampai terjadi sesuatu. Kang Hon Ching menoleh ke belakang tertawa dan berkata, tidak apa, aku hanya bersifat menjajal. Bisakah mendorong pecah batu ini? Goan Tian Hoat memegangi obor, menyaksikan keadaan Kang Hon Ching yang mulai mendorong batu nisan, wajah pemuda itu berubah merah, diam tidak bergerak, hanya seketika waktu, wajahnya itu menjadi ungu. Menyaksikan tindakan Kang Hon Ching yang seperti itu, hati Goan Tian Hoat bertanya sendiri. Ilmu kepandaian apakah yang diyakinkan olehnya pula? Di saat itu, tiba terdengar suara bentakan Kang Hon Ching, gerengannya keras, tangannya didorong cepat ke depan. Berbareng terdengar suara meledak. Batu bertaburan, pasir beterbangan, nisan yang besar dan berbobot berat itu sudah terdorong ke depan. Membarengi jatuhnya batu nisan, sepasang kaki Kang Hon Ching sudah melejit, lompat keluar dari dalam kubur. Rasa girangnya Goan Tian Hoat tidak kepalang, meleletkan lidah dan berkata seorang diri. Kang Jie Kong Chu betul hebat. Datuk persilatan Kang Seng Fung tidak percuma menjelmakan keturunan yang seperti ini. Wajah Kang Puh Ching memperlihatkan sikap yang tidak mengerti, matanya berkilat-kilat, pundaknya bergerak, dia juga terbang keluar dari dalam kuburan. Berdiri di samping Seng Saudara, memegang keras pundaknya, dengan penuh getaran jiwa, dia berkata, Ji Ye Teh, berapa lama kau melatih ilmu kepandayan hebat yang seperti ini? Aku baru pertama kali melihat kau menggunakannya. Kang Hon Ching tidak bangga atas prestasi yang sudah dicapai, mendapat teguran itu, dengan sikap yang kemaluan berkata, Toa Ko terlalu memuji, hanya pengerahan tenaga untuk mendorong batu nisan tadi, mana boleh dikatakan sebagai ilmu kepandayan hebat? Go An Tian Hoat juga sudah keluar dari kuburan itu, berkata kepada Kang Hon Ching. Kang Ji Ye Kong Chu, hari ini aku betul-betul bisa menyaksikan suatu keajaiban, batu nisan tadi mempunyai bobot berat yang tidak berada di bawah seribu kati, apalagi ditambah rantai yang mengekang dari bawah, pesawat rahasia beratnya luar biasa. Di dalam rimba persilatan, berapa orangkah yang sanggup mendorongnya? Kang Hon Ching berkata, Saudara Go An jangan berkata seperti itu. Setingginya langit, masih ada yang lebih tinggi lagi. Ilmu yang seperti itu adalah ilmu biasa, tidak sedikit orang yang bisa meyakinkannya. Go An Tian Hoat melompongkan mulut. Kang Hon Ching menarik Kang Puh Ching dan berkata, Toa Ko, mari kita pulang. Kang Puh Ching, Kang Hon Ching dan Go An Tian Hoat meninggalkan daerah kuburan itu, menuju ke gedung keluarga Kang. Di dalam sekejap waktu, mereka sudah tiba di gedung datuk persilatan itu. Waktu kentongan baru dipukul 4 kali, saat yang paling gelap di antara penggantian suasana malam dan pagi. Kang Puh Ching telah diculik selama 3 bulan, selama itu ada orang yang memalsukan dirinya, membuat sewenang dalam gedung keluarga Kang, kini ia sudah bebas kembali, getaran jiwa itu tak bisa dilukiskan, matanya berkaca, tubuhnya melejit menaiki tembok bangunan gedung. Sesudah itu, dengan satu kali loncatan ia turun ke bawah. Mulutnya berteriak keras. Hei, seluruh isi rumah dari gedung keluarga Kang, semua kumpul ke tempat ini. Kang Puh Ching dan Kang Hon Ching sudah kembali. Kang Hon Ching takut kalau Sang Toa Ko mendapat serangan gelap, bersamaan dengan gerakan Kang Puh Ching ia juga sudah merendengi saudara tersebut. Suara Kang Puh Ching dikerahkan dengan tenaga dalam, bergema dan mendengung di seluruh gedung. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok bayangan bergerak ke tempat itu, mereka segera berdiri di hadapan Toa Kong Chu dan Je Kong Chu. Di antara orang yang hadir tidak kelihatan Chu Juhang dan Hu Chun Chai. Menampak kehadiran Toa Kong Chu, mereka tidak menjadi heran, yang membuat mereka heran adalah kehadiran Kang Hon Ching yang berdiri di sebelah Kang Puh Ching. Karena anggapan mereka Kang Hon Ching sudah mati terbakar di dalam kamarnya. Kepada orangnya Kang Puh Ching memberi perintah. Lekas buat api penerangan. Perintah ini membawa akibat yang spontan, masing mereka membuat penerangan. Seluruh anak buah gedung keluarga Kang dikumpulkan. Mereka dikumpulkan di ruangan depan. Menoleh kepada Kang Hon Ching, Kan Puh Ching berkata, Jiet, kau wasilah orang ini, aku akan mengajak Goan Tian Hoat memeriksa jejak Chu Juhang dan Hu Chun Chai. Sesudah itu, dengan suara keras dan lantang ia berkata kepada semua orangnya, Pengurus gedung Chu Juhang dan kasir gedung Hu Chun Chai telah berkomplot dengan penjahat. Mereka salah menggunakan wawenangnya, kini harus ditangkap dengan segera. Kang Sing dan Kang Yung, Lekas. Lekas jaga semua jalan, jangan biarkan orang meninggalkan gedung dari pintu belakang, kalau ada yang berani. Kurang ajar bunuh saja. Bila bertemu musuh kuat, cepat kalian memberi tanda dengan melepas kembang api tanda bahaya, kami akan segera datang membantu. Kang Sing dan Kang Yung setelah mendengar perintah itu segera berjalan keluar dari barisan orang itu menjalankan perintah, mengajak beberapa orang, membuat persiapan. Kang Puh Ching menoleh ke arah Goan Tian Hoat dan berkata, Si Bajingan Chu Juhang dan Hu Chun Chai bukan jago biasa, ilmunya cukup lumayan. Silahkan saudara Goan turut aku. Sesudah itu, Kang Puh Ching meneruskan penyelidikannya. Kang Jie dan Kang Yung mengajak empat orang bersenjata golok, menutup semua jalan keluar. Kang Han Ching memperhatikan langkah kebijaksanaan Sang Toako, aturannya keras, langkahnya cukup luar biasa, tidak memperdulikan rasa kedudukan. Dalam hati ia memuji. Di masa ayah hidup, segala sesuatu yang menyangkut keluarga Kang sudah diserahkan kepadanya, ayah pernah berkata kalau Toako sangat cerdik dan pandai, di dalam soal ini, betul aku tidak bisa menandinginya. Hanya di dalam waktu yang singkat, di dalam dan di luar gedung keluarga Kang telah terpasang. Obor api penerangan, terang-benderang, seolah sedang menanti kedatangan musuh kuat. Dengan baju yang gedom berongan, Kang Han Ching berdiri di atas tembok gedung memeriksa daerah gedungnya dari posisi yang baru. Hampir seluruh orang keluarga Kang telah berada di tengah lapangan. Dimisalkan ada seekor burung yang hendak lewat di tempat itu, wajib meminta izin permisi darinya. Gedung keluarga Kang telah menghadapi suatu kegemparan. Sebagai satu dari empat datuk persilatan keturunan keluarga Kang bisa menyesuaikan diri, dalam menghadapi kesulitan besar mereka bisa menguasai diri. Juga segala sesuatunya berjalan dengan rapi dan teratur. Tidak kalut. Setengah jam kemudian, dengan wajah murung dan uringan, dengan tangan masih menenteng pedang, Kang Puh Ching berjalan balik, di belakangnya berjalan Guantian Hoat. Mendengarkan kepala dan memandang Kang Houn Ching yang masih berdiri di atas tembok, Kang Puh Ching bertanya, Jiyate, ada penemuan baru? Tidak Kang Houn Ching mengangkat pundak. Kang Puh Ching menggapaikan tangannya lalu berkata, Kau boleh turun. Kang Houn Ching melayangkan tubuh, dengan ringan berdiri di depan Sang Toa Ko lalu katanya, Toa Ko, apakah tidak berhasil menemukan Jujuhang dan Hu Chuncai? Dengan uringan Kang Puh Ching berkata, kedua bajingan itu rupanya sudah mendapat. Pirasat tidak baik, maka buru lari kabur. Orang. Kita juga berkurang delapan orang, delapan orang itu sudah menjadi anak buah komplotan jahat, mereka turut menghilang. Pembersihan dan gerakan terus dilakukan, jam lima pagi mereka telah berkumpul. Kang Puh Ching segera berkata, Sebentar lagi sudah terang tanah, kecuali beberapa orang yang menempati pos penjagaan, yang lainnya boleh istirahat. Setelah berkata begitu memberi hormat kepada Goan Tian Hoat dan berkata, Semalam suntuk saudara Goan tidak tidur, mari kita istirahat. Sebentar siang kami masih ada sesuatu yang hendak dirundingkan. Kang Puh Ching lalu menoleh ke arah salah satu orangnya dan memberi perintah. Kang Ji Yee ajak tuan pengurus untuk istirahat, Kang Ji Yee mengiakan, memberi hormat kepada Goan Tian Hoat dan berkata, Silahkan tuan Goan turut hamba. Goan Tian Hoat bisa menduga isi hati Kang Puh Ching, tentunya hendak merundingkan sesuatu yang penting dengan Kang Han Ching, hal ini tidak baik diikuti olehnya, maka cepat ia memberi hormat kepada mereka dan berkata, Kang Toa Kong Chu juga sudah boleh istirahat. Aku minta diri, lalu ia berbalik dan mengikuti Kang Ji Yee menuju ke kamarnya. Sesudah Goan Tian Hoat berlalu, Kang Puh Ching menarik tangan Kang Han Ching dan berkata, Ji Yee Teh, tempat tidurmu sudah dimakan api. Maka tidurlah di tempatku, juga masih banyak yang hendak ku tanyakan padamu. Mereka berjalan memasuki kamar Kang Puh Ching. Pelayan kecil Xiaochian menyongsong kedatangan mereka, dengan girang ia berkata, hamba menyambut Toa Kong Chu, anhajiya Kong Chu juga turut kembali. Kang Puh Ching mengebah pelayan itu dan berkata, Xiaochian sudah tidak ada urusanmu. Pergilah istirahat. Sesudah menyembah, Xiaochian bangkit berdiri memandang Toa Kong Chu sebentar, mengiakan perintah dan mengundurkan diri. Kang Puh Ching dan Kang Han Ching masuk ke dalam kamar. Ruangan itu bersih dan rapi. Dengan penuh perhatian, Kang Puh Ching berkata, Ji Yee Teh, kalau kau lelah, tidurlah sebentar. Aku tidak lelah, berkata Kang Han Ching, kalau Toa Kong mau beristirahat, tidur saja dulu. Dengan tertawa Kang Puh Ching berkata, kalau begitu mari kita duduk saja. Mereka duduk berhadapan, terdengar Kang Han Ching berkata, Bukankah Toa Kong hendak mengajukan sesuatu kepadaku? Jika ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan. Ya berkata Kang Puh Ching tertawa. Aku ingin tahu, bagaimana racun yang bersarang di dalam tubuhmu bisa dilenyapkan. Kang Han Ching menceritakan munculnya si Kong Chu berbaju putih Tong Jiepeng yang telah memberikan pertolongan mengobati dan berhasil memunahkan dan menghilangkan racun jahat itu. Mereka Kang Puh Ching berkilat, dengan heran bertanya, Ji Yee Teh apakah mengetahui asal-usul orang yang bernama Tong Jiepeng itu? Kang Han Ching berkata, tidak tahu. Menurut Paman Kuo Seven, Tong Jiepeng Kong Chu masih mempunyai hubungan baik dengan keluarga Kang, Apakah Toa Kok pernah dengar cerita ayah tentang seseorang dari keluarga Tong? Kang Puh Ching berpikir beberapa waktu kemudian menggoyangkan kepala berkata, Orang yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga kita sangat banyak, tapi di antaranya tidak terdapat dari keluarga Tong. Mereka tidak berhasil mencari dan menyelidiki asal-usul Tong Jiepeng. Kang Puh Ching memperhatikan wajah adik itu beberapa saat, lalu tertawa dan berkata, Ji Yee Teh, menurut apa yang ku tahu, badanmu lemah, tidak berkepandaian. Tapi ternyata itulah penilaian salah, kenyataan kau memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripadaku. Dari mana kau pelajari ilmu itu? Kang Puh Ching menyeringai dan berkata, Orang yang memberi ilmu kepandaian. Kepadaku tidak mau disebut, dia adalah tokoh yang sudah mengasingkan diri. Kang Puh Ching bertanya, Apa ayah yang menyuruh kau berguru kepadanya? Kang Hon Ching menggelengkan kepala berkata, Bukan, bukan ayah. Tapi nenek menyuruh aku berguru kepadanya. Yang diartikan nenek adalah mertua Kang Sengfung. Kang Puh Ching bertanya lagi, Apa ayah tidak tahu? Kang Hon Ching berkata, Nenek berpesan, Agar aku tidak menyebutnya. Ayah tidak tahu sama sekali ku kira tidak. Heran berkata Kang Puh Ching, Apa yang harus dirahasyuakan? Kang Hon Ching berkata, Menurut hemat ayah, Aku tidak pantas bermain silat. Lain pendapat ayah, Lain pula pendapat nenek. Menurut nenek, Aku lemah dan berpenyakitan, Sudah seharusnya berlatih silat untuk menjaga kesehatan. Ternyata penilaian nenek lebih tepat, Hasil dan prestasi yang kau capai telah berada di atasku, Inilah hasil yang tidak diketahui oleh ayah. Kang Hon Ching tertawa getir. Kang Puh Ching juga turut tertawa. Beberapa waktu kemudian, Kang Puh Ching bertanya lagi, J.E.T., rumah kita telah ditongkrongi penjahat selama tiga bulan. Segala sesuatunya diurus oleh manusia palsu Cujuhang dan Hucuncai, Menurut hematku, Tentunya sudah acakan, Kulihat saudara Goan tadi sangat cerdik, Kedudukan penguasa rumah boleh diserahkan kepadanya. Kang Hon Ching berkata, Kecerdikan saudara Goan tidak berada di bawah kita, Kalau toh aku setuju. Boleh saja. Tentu saja aku setuju, Berkata Kang Puh Ching. Entah bagaimana dengan pendapatnya, Maukah Goan Tian Hoat bernahung di bawah panji gedung keluarga Kang? Kukira ia tidak keberatan, Berkata Kang Hon Ching, Tenaganya selalu siap disumbangkan. Sesudah sore harinya seluruh penghuni dari gedung keluarga Kang dikumpulkan lagi. Mereka menyaksikan dengan heran, J.E.Kong Chu yang sudah mati terbakar hidup kembali. Yang membuat mereka lebih heran lagi adalah pengumuman Toa Kong Chu, Dikatakan kalau Chu Juhang dan Hu Chun Chai itu sudah berkomplot dengan orang jahat, Berhianat kepada keluarga Kang dan telah dipecat secara tidak terhormat. Kecuali Chu Juhang dan Hu Chun Chai masih ada delapan anak buah yang turut lenyap. Dan tentunya juga menjadi anggota penjahat. Perubahan itu adalah merupakan perubahan yang terbesar bagi keluarga Datuk Persilatan Kang Seng Fung. Di ruangan itu telah berkumpul banyak orang, Lelaki di kiri perempuan di kanan, Masing berkasak kusu penuh tanda tanya. Kang Puh Ching didampingi oleh Kang Hon Ching sedang Goan Tian Hoat berada di tengah. Pertama, Kang Puh Ching menceritakan pengalamannya, Ia diculik musuh, ditawan di suatu tempat yang tidak mudah ditemukan. Sesudah itu si penculik dari satu komplotan jahat dengan menyamar sebagai dirinya telah berkuasa di dalam gedung keluarga Kang dibantu oleh Chu Juhang dan Hu Chun Chai. Tiga komplotan jahat itu menganiaya dan menyekapnya. Cerita Kang Puh Ching begitu mendebar hati pendengarnya. Lebih tegang lagi cerita Kang Hon Ching, Ia menceritakan bagaimana hampir dibakar mati, Melarikan diri ke Hai Yang Piao Kiok, Menyatroni kuburan, Menolong Kang Puh Ching. Mendengar cerita itu wajah semua orang pucat pasi. Terakhir setelah mengetahui tidak ada kerugian bagi pihaknya, Sesudah selesai mendengar cerita itu, Semua orang bertepuk tangan. Menunggu sampai saat suara tepukan itu berhenti, Kang Puh Ching memberi pengesahan tentang pengangkatan Goan Tian Hoat sebagai pengurus besar rumah gedung keluarga Kang menggantikan Chu Juhang. Mulai saat itu Goan Tian Hoat berkuasa penuh di dalam keluarga Kang, Untuk urusan kecil maupun urusan besar, Tidak ada orang yang boleh membangkang perintahnya, Hal ini untuk memperlancar langkah kebijaksanaan Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat mendapat hak penuh untuk Mengambil tindakan tanpa memberi tahu lebih dulu kepada Kang Hon Ching atau Kang Puh Ching. Goan Tian Hoat berkenalan dengan orang dari gedung keluarga Kang. Karena itu Goan Tian Hoat mendaftarkan nama pegawai dari gedung keluarga Kang Dan memperhatikan setiap gerak gerik dari orang itu. Pengangkatan pengurus baru ini juga mendapat penyambutan yang meriah. Kang Puh Ching memberi perintah, Ia membuat perjamuan besar, Perjamuan atas berkumpulnya dan kembalinya kedua saudara itu.